Seorang ibu rumah tangga di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap tim reskrim Polsek Makassar lantaran menjadi bandar obat PCC. Dari tangan tersangka polisi menyitar ribuan obat pil PCC dan Carnopen dan tersangka juga nekat menjual obat PCC karena desakan ekonomi. Ribuan pil paracetamol kafein Karisoprodol atau PCC serta tablet Carnopen diamankan tim reskrim Polsek Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selain mengembangkan ribuan butir PCC, polisi juga menangkap seorang ibu rumah tangga yang nekat menjadi bandar obat daftar G ini lantaran desakan ekonomi. Penangkapan bermula saat tim reskrim Polsek Makassar melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Makassar dan menangkap seorang remaja yang baru saja mengkonsumsi pil PCC. Berdasarkan pengembangan, polisi lalu menangkap seorang wanita yang diketahui bernama Imelda yang berada di Jalan W.R. Supratman, Kecamatan Ujung Panda. Dari tangan wanita ini, polisi menemukan ribuan obat daftar G, jenis pil PCC dan Carnopen yang dijual bebas. Sementara itu, menurut keterangan sang bandar, ia nekat menjual obat terlarang lantaran terhimpit kebutuhan ekonomi. Namun dari penjualan pil haram tersebut, pelaku bisa mengorek keuntungan hingga Rp2.500 per paketnya. Terus hasilnya itu kita biasa pakai apa? Pemotoran uang, pemotoran kehidupan pak. Kini, aparat kepolisian masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap bandar, guna memberatas jaringan obat terlarang agar tidak terjual bebas di wilayah hukum Polsek Makassar. Muhammad Sardi, MNC Media, Makassar, Sulawesi Selatan